Seorang calon siswa Bintara berinisial IST tewas dibunuh oknum TNI Angkatan Laut. Keluarga korban sempat mengira anaknya sudah lulus anggota TNI. Namun nahas, sang anak ternyata sudah satu tahun tewas dibunuh. Pelaku bernama Serda Adan Aryan Marsal yang membunuh korban pada 24 Desember 2022 lalu atau 8 hari usai korban dikirim untuk mencoba masuk sebagai anggota TNI AL. Pelaku pun saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi IST ini telah gagal dinyatakan tidak lulus. Tetapi oleh oknum ini Serda AAM dijanjikan lulus dengan imbalan sejumlah uang sekitar lebih dari 200 juta. Kemudian mereka berangkat ke Padang. Sampai dilaporkan mereka tidak ada kontak. Tak hanya membunuh korban, oknum polisi militer pangkalan TNI AL Nias ini juga menguras uang keluarga IST. Selama satu setengah tahun, Serda Adan meminta uang ke keluarga IST dengan dalih untuk keperluan korban selama menjadi Bintara TNI AL di Padang, Sumatera Barat. Keluarga IST menjelaskan pada 16 Desember 2022, Serda Adan mengaku akan membawa korban ke Padang untuk mengikuti tes Bintara TNI AL. Disitulah terakhir kali keluarga bertemu dengan korban. IST yang sebelumnya gagal lulus Bintara TNI AL kemudian meminta tolong Adan agar korban bisa lulus. Adan kemudian meminta uang 200 juta rupiah dan berjanji meluluskan korban menjadi Bintara TNI AL di Padang. Jekan di total, uang dan nilai barang yang diminta Adan mencapai 240 juta rupiah. Setelah IST disebut Adam mengikuti pendidikan TNI AL, keluarga tidak pernah lagi berkomunikasi secara langsung. Adan beralasan selama pendidikan siswa tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga dan keluarga korban memaklumi. Namun keluarga korban pun mulai curiga dan akhirnya melaporkan kasus itu ke Lanal Nias 25 Maret 2024 kemarin. Hingga akhirnya rungkap bahwa IST dibunuh Adan dan rekannya seorang warga sivil pada 24 Desember 2022 atau 8 hari usai dibawa dari rumah korban. Jenazah IST dibuang di sawah Luntos, Sumatera Barat dan hingga kini belum ditemukan. Terima kasih telah menonton!